Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku OSPS kelas 5 Bidang Sudi IPA. Buka dulu bukunya laman 95, kita melanjutkan yang bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan bendanya disebut dengan konveksi. Kemudian nomor 2, pakaian yang dijemur di bawah teri matahari lama-kelamaan akan kering karena terjadi perpindahan panas secara radiasi. Nomor 3, perubahan ujib benda yang terjadi saat pembuatan agar-agar adalah membeku, yaitu dari cair menjadi padat. Nomor 4, pegangan serika terbuat dari bahan, kita jawab plastik yang bersifat menghambat panas. Nomor 5, bahan yang ditunjuk huruf X bersifat isolator panas. Nah kita lanjutkan ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, matahari berjarak sangat jauh dari bumi, namun mengapa saat kita berdiri di siang hari, tubuh kita dapat merasakan panasnya? Kita akan jawab, mengapa kita juga dapat merasakan panasnya? Karena terjadi perpindahan panas secara radiasi. Kita lihat kembali soal berikutnya, nomor 2A. Apa yang terjadi pada kamper yang diletakkan di dalam lemari dalam jangka waktu yang lamaan? Nah jika kamper diletakkan di dalam lemari dalam jangka waktu yang lamaan, maka jawabannya kamper akan mengecil dan lama-kelamaan akan habis. Kita lihat diambil. Apa nama perubahan wujud benda yang terjadi? Perubahan wujud benda yang terjadi disebut menyublim, yaitu benda padat menjadi benda gas. Kemudian buka bukunya di halaman 96. Kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Tuliskan perbedaan antara mengembun dan menguat beserta satu contoh masing-masing. Yang nomor 3 kita bahas dulu. Yang dimaksud dengan mengembun adalah apa? Perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah ini contoh dari mengembun, permukaan daun yang basah pada pagi hari, padahal tidak hujan. Kemudian apa yang dimaksud dengan menguat? Kita buat pengertian menguat ialah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah contoh dari menguat ini adalah air yang dipanaskan di dalam panci lama-kelamaan akan menguat atau habis atau volumenya menjadi berkurang seperti yang di pembahasan berikut sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi, nomor 4 perhatikan gambar itu ada sebuah obeng, ada bagian A dan B. Bagian mana yang merupakan konduktor panas? Yang merupakan konduktor panas sudah pastilah yang bagian A. Jadi jawabannya A. Kemudian yang B pertanyaan, mengapa bagian B umumnya terbuat dari karet atau plastik? Mengapa bagian pegangannya terbuat dari karet atau plastik? Jawabannya agar kita aman atau kita tidak tersengat arus listrik saat kita menggunakannya. Kembali lagi kita lihat soal nomor 5, mengapa kita harus menggunakan lap kain saat mengangkat loyang dari oven. Nah kalau loyang dari oven itu pastikan panas. Jadi kita menggunakan lap kain agar tangan kita tidak kepanasan saat memegang loyang. Karena lap kain itu sendiri bersifat isolator. Demikian pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.